Halo guys welcome back to my channel, oke jadi di video kali ini gue akan ngasih tau kalian gimana cara untuk ngatasi tidak bisa melakukan download atau install data daleman dari bundle kalian, kostum kalian, atau skin kalian di dalam game free fire yang terbaru, free fire max atau free fire yang biasa Oke disini ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan dari masalah ini yaitu tidak mau selesainya dari downloadan kalian atau tidak mau berjalannya dari downloadan data daleman kalian atau resources kalian, disini ada 3 penyebab dan bagaimana cara untuk atasinnya agar dari downloadannya bisa full selesai ya Jadi disini yang pertama yaitu karena kalian menggunakan paketan atau kauta gratisan game ya dari paketan atau yang kalian gunakan, contoh seperti dari kartu axis dan lainnya Nah jadi disini kenapa gue gak saranin kalian gunakan dari paket gratisan game yang kalian miliki, yaitu karena disini untuk gratisan game itu gak ngaruh untuk game free fire ya Karena banyak banget yang ngalami yaitu gak bisa main atau download data menggunakan paket gratisan game Nah jadi disini solusinya agar kalian bisa menjalankan dari downloadannya atau menyelesaikannya, disitu kalian bisa coba untuk gunakan wifi yang bisa kalian gunakan di sekitar kalian Entah dari warung atau angkringan atau juga kalian bisa beli paketan ya, kalian harus downloadnya menggunakan paketan internal Nah jadi disitu kalian bisa beli paketan internal untuk mendownload dari data dalemannya dan juga main dengan lancar ya Oke kita masuk ke penyebab yang kedua yaitu penyebab yang kedua karena dari ruang penyimpanan di ponsel kalian atau hp kalian udah hampir full ya Nah jadi jika dari hp kalian atau ponsel kalian muncul notifikasi seperti ini, itu artinya dari ruang penyimpanan kalian udah mau full ya Itu artinya kalian harus bersihin agar ada ruang untuk menyimpan dari data hasil downloadan dari data dalemannya ini Karena untuk dari data dalemannya ini kalian membutuhkan sebesar 3 GB untuk fullin dari data dalemannya doang Untuk data resources game prefernya doang ya Jadi disitu kalian harus kosongin dari ruang penyimpanan kalian Entah kalian bisa hapusin dari aplikasi-aplikasi gak berguna atau udah gak kalian pakai Contoh seperti dari aplikasi game offline ya Dan juga kalian bisa hapus dari bekas-bekas data-data atau dokumen-dokumen yang udah gak kepakai di ponsel kalian Dan juga kalian bisa bersihkan dari galeri entah dari foto atau video yang terlalu berat atau terlalu banyak di hp kalian Manfaatnya kalian bersihkan dari itu agar dari ruangnya itu ada ya Agar nanti ada tempat untuk menyimpan dari hasil downloadan data daleman dari game free firenya Oke disini kita masuk ke penyebab yang terakhir atau penyebab yang ketiga Dan bagaimana cara untuk mengatasinya Yaitu disini penyebabnya karena dari masalahnya muncul dari aplikasi free fire kalian Dan solusinya kalian harus menghapus dari aplikasi free fire kalian Lalu mendownloadnya ulang ya Lewat flashstore tuh jangan lewat link-link atau ngambil dari aplikasi orang lainnya Atau dari hp lain Kalian bisa langsung download aja ke appstore atau flashstore yang ada di ponsel kalian Nah dan disini juga gue udah melakukan beberapa riset dan mencari beberapa informasi Mengenai masalah ini Dan disitu ya banyak ya yang komen ya Nyaranin untuk hapus dulu dari aplikasinya Lalu download ulang Dan disitu yang saya lihat dan yang saya baca dari pemberitahuannya Disitu banyak yang berhasil ya Dengan cara yaitu hapus dari aplikasinya Lalu download ulang Oke jadi disini buat kalian yang khawatir dari akun kalian gak bakalan bisa kalian gunakan lagi Atau dari akun kalian hilang pada saat nanti kalian sesudah Menghapus instalan dari aplikasi free fire kalian Nah jadi disini solusinya agar dari akun kalian tidak hilang itu mudah Yaitu kalian hanya perlu untuk mengaitkan terlebih dahulu dari akun kalian Yang berbentuk dari akun gw menjadi akun google ya Nah jadi disitu kalian bisa kaitkan dari aplikasi free fire kalian Atau akun free fire kalian Ke akun google atau akun fb yang ada di ponsel kalian Nah jadi disini buat kalian yang gak tau gimana cara untuk kaitinnya Disini videonya atau tutorialnya sebenarnya sudah saya pernah upload di videoku sebelumnya Jadi disitu kalian bisa tonton aja tutorialku yang ini Nah itu dia dari thumbnailnya Disitu kalian bisa tonton aja tutorialku yang di bagian itu Dan disitu nanti linknya bakalan kusiapin di deskripsi di video kali ini Jadi kalian bisa kunjungin aja deskripsi di video kali ini Dan disitu kalian bisa klik aja di tutorial atau link yang udah ada Aku siapin di deskripsi di video kali ini ya Nah jadi disitu kalian bisa tonton sampai habis dari tutorialnya disitu kalian bakalan tahu gimana cara untuk mengaitkannya dan login ulang ke akun private kalian yang sebelumnya